Selamat siang, Bu Yuliana. Apa kabar? Baik, selamat siang, Uncle Eddie. Terima kasih. Terima kasih sudah mau menyisikan sedikit waktu di Tantangan Hidup 4.0. Nah, Bu Yuliana, Bu Yuliana ini kan anaknya sudah gede-gede ya Bu ya. Nah, kali ini Bu Yuliana ini kita minta ini satu topik yang sangat luar biasa, yaitu cara praktis dalam mewujudkan impian anak. Karena Bu Yuliana itu banyak pengalaman bagaimana membesarkan anak, bagaimana untuk mewujudkan anak-anaknya. Nah, boleh ya Bu ya berbagi sedikit buat kita semua? Boleh, senang sekali. Nah, silakan Bu Yuliana. Terima kasih ya, Uncle Eddie. Senang sekali saya hari ini diberi kesempatan untuk berbagi ya kepada ibu bapak dan teman-teman semua. Di sini tentunya ya kita orang tua itu mengharapkan anaknya itu sukses, bahagia gitu kan. Pasti kan orang tua maunya, oh nantinya setelah anak saya besar dan sudah selesai kuliah atau apa, semua orang tua pasti mengharapkan anaknya sukses ya dan bahagia kan. Nah, ini ternyata sukses dan bahagia itu sangat erat hubungannya dengan mewujudkan impian anak. Ya, begitu. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman saya pribadi ya, mungkin sebagian orang tua yang mempunyai impian sama dengan anak itu sangat bagus ya. Itu yang kita harapkan. Tapi ya dalam hal ini tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Terkadang juga orang tua dan anak mempunyai pandangan atau pertantangan, rintangan yang berbeda ya. Pasti kita semua juga paham ya. Ada suatu saat anak juga bisa membuat diri mereka itu suatu hal yang berbeda mungkin dengan orang tua. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana caranya agar bisa mewujudkan impian anak ya. Dalam berbicara dengan impian ya, tentunya kita untuk membuat anak itu berhasil, banyak cara ya. Semangat dalam meraih impian itu sangat penting. Dan berjuang dalam meraih impian itu juga diperlukan ya. Dan harus mempunyai juga tujuan yang jelas di sini. Saya hari ini akan berbagi enam cara mewujudkan impian anak. Yang pertama adalah mengarahkan anak untuk disiplin. Nah, bagaimana caranya kita mengarahkan anak untuk disiplin ya. Tentunya menurut pengalaman saya pribadi, itu anak untuk menjadi disiplin. Sebaiknya dari kecil ya. Mungkin usia dari 0 sampai 3 itu, itu ternyata sangat efisien sekali untuk memasukkan apa yang anak tidak tahu ya. Ternyata itu program yang sangat baik gitu. Nah, di sini misalnya setelah 0 sampai 3 dan masuk ke taman kanak-anak ya, sekolah. Nah, di situ kita juga harus mengarahkan anak untuk disiplin. Misalnya pada saat sekolah. Tentunya kan bangun pagi, anak-anak sekarang kan susah disuruh bangun pagi. Masuk jam 7 pagi, kita harus membiasakan anaknya itu untuk misalnya dia walaupun jam 6 dibangunin gak mau, harus kita latih untuk disiplin itu. Nah, dari kecil ini memang disiplin ini penting ya. Karena setelah nanti dia dewasa, tentunya anak-anak yang setelah dilatih dengan disiplin berbeda sekali dengan anak yang tidak disiplin. Karena dia akan sudah menjadi karakter sendiri bahwa dia harus menjalankan hidupnya ini tanpa orang tua di sampingnya. Nah, ini dalam hal ini kita orang tua sangat penting sekali mengajarkan anak disiplin dari kecil hingga nanti setelah dewasa. Itu membuat orang tua sendiri akan bahagia ya. Kenapa? Dengan mereka sudah disiplin dan bisa menjalankan hidup sendiri, tentunya orang tua tidak menjadi beban lagi buat orang tua. Untuk cara yang kedua adalah mendukung dan mendorong impian anak. Nah, bagaimana caranya kita mendukung ya impian anak? Nah, ini penting sekali dalam hal ini. Misalnya kita juga membayangkan ya, jadi gini, ketika kita masih kecil, misalnya anaknya masih kecil, kita sering-sering tuh bertanya kepada anaknya, kamu cita-citanya apa gitu kan? Misalnya, kadang suka ganti-ganti tuh, hari ini bilang, oh saya mau jadi pilot gitu. Besoknya bilang gini, saya mau jadi dokter gitu. Tentunya anak seperti itu ya, kita maklum namanya anak kadang suka bermain boneka-bonekaan, bilangnya, oh ya saya akan menjadi suster, besoknya mau jadi dokter gitu kan. Banyak sekali impian yang dia ucapkan. Tapi itu nggak apa-apa, hanya bagi anak kecil itu masukkan untuk membayangkan impian itu, itu penting gitu. Jadi setelah kita sering-sering bertanya, mungkin setelah dewasanya nanti dia akan lebih maksimal ya, dia tahu, oh ya ternyata yang saya bilang menjadi pilot itu nggak seperti itu loh. Saya ternyata maunya jadi dokter gitu, bisa juga gitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini untuk mencapai impian anak itu, kita harus mendorong dia misalnya, kita tahu nih dia sukanya dalam hal kedokteran, yaudah dia mau menjadi dokter. Kita untuk mewujudkan impian itu, kita juga harus menjadi suatu orang tua yang positif ya dalam hal, ya kamu benar, bagus menjadi ini dan membuat dia tuh yakin bahwa ini loh impian saya yang sebenarnya. Ya, mungkin untuk melengkapi dukungan dan dorongan impian anak ini ya, kita bisa nonton video sebentar ya, bareng ya. Ini mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, kita akan nonton video bareng dulu ya, sebentar. Ini ada suatu cerita ya yang sangat menarik. Jadi, impian seorang anak ingin menerbangkan pesawat dan meletakkan bintang di atas awan agar berguna untuk banyak orang. Tapi ketika dia gagal dan diketahui ibunya, dia malah takut ya, takutnya ibunya tidak mendukung dia, malah marah gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia didukung oleh ibunya, dia juga lebih semangat ya, lebih semangat untuk mencapai apa yang dia impikan. Tapi ketika dalam meraih impian itu, tentunya ada rintangan dan halangan ya yang datang. Dan tapi anaknya itu tetap berusaha untuk mencapai impiannya itu bagaimana caranya. Dan dengan dukungan ibunya, tentunya dia akan lebih bersemangat ya, lebih bersemangat dan juga tidak putus asa ketika melihat teman-temannya yang sudah jauh ya di atas awan, dia masih berusaha. Dalam meraih impian, tentunya banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Namun, kita harus tetap berpikir positif ya bagaimana caranya dalam meraih impian itu. Dan ketika kita berpikir positif, tentunya ada hal-hal yang membuat kita bisa meraih apa yang kita impikan. Nah, di sini anak ini bersama ibunya berusaha kembali menerbangkan pesawatnya dan apa yang dia impikan ditunjuk di sana gitu. Dan ternyata terakhirnya dia berhasil ya, berhasil menerbangkan pesawat. Wah, ternyata bisa di atas awan dan ibunya juga merasa bahagia sekali ya. Di sini ketika sampai di atas awan dan anak pun harus ingat apa tujuan akhirnya, yaitu mengambil bintang dan menerbangkan dan meletakkan bintang itu di atas awan. Ketika dia berhasil meletakkan di atas awan, dia juga melihat teman-teman yang lainnya juga bersama dia meletakkan di atas awan. Ini ceritanya happy ending ya. Dia bersama ibunya menggapai impiannya dan bintangnya bercahaya, bisa berguna untuk banyak orang. Nah, ibunya juga di sini merasa bahagia sekali ya. Cerita ini happy ending dan bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua. Dari video tadi ya, kita bisa mendapat suatu kesimpulan ya bahwa impian itu harus ada ya. Jadi, wujud impian itu misalnya kita mau menggapai bintang di langit, tentunya tidak semua orang itu mendukung impian kita. Terkadang malah sebagian orang berkata begini, oh gak mungkinlah kamu bisa menaruh bintang di atas awan. Tapi ketika impian itu kita benar-benar kita merasa bahwa kita mampu ya, tidak menutup kemungkinan impian itu akan berhasil. Nah, di sini dari video tadi juga bisa menjadi suatu motivasi ya buat kita ya bahwa apapun yang kita impikan, jika kita benar tekun, itu bisa berhasil. Nah, gitu ya Anggal ya. Nah. Luar biasa ya Sis ya. Saya ini banyak dapat masukan yang luar biasa bisa saya terapkan. Ternyata untuk bisa seperti itu, cara pertama itu disiplin ya. Banyak sekali ya, terutama saya juga mungkin merasa kalau anak libur atau liburan atau hari minggu, ya sudah, gak usah bangun jam 7, jam 8. Mungkin itu juga sesuatu yang tidak disiplin ya buat orang tua ya. Ya, kasihan dia, biar dia tidur lebih lama. Kalau sebulan libur, ya sudah. Tidak bangun pagi lagi, jam 9, jam 10, kadang jam 11, tiba-tiba mau masuk sekolah lagi, wah ini kerepotan lagi, menyetel lagi, wah ini disiplinnya. Ini sebenarnya bukan disiplin, ini amburador ini namanya. Wah ini ternyata masukan yang bagus ya Bu Yuliana ya, yang pertama itu anak harus disiplin. Nah yang kedua ini, bagaimana kalau jawaban anak itu selalu ditanya? Saya sering bertanya pada anak, tapi dia diem aja, dia bingung juga. Banyak juga ya mungkin ya teman-teman semuanya itu, kalau ditanya anaknya, kok dia gak mau jawab ya? Gimana ini, gimana? Supaya anak itu berani untuk mengatakan, saya mau jadi pilot, saya mau jadi suster, saya mau jadi guru. Nah itu bagaimana kalau sebagai orang tua ya Sis ya? Nah bagi anaknya yang malu-malu atau gak tahu, jadi pilot itu untuk apa ya? Kan begitu, nah itu bagaimana Sis? Ya, ini kita sebagai orang tua ya, kan orang tua itu dibilangin guru yang pertama ya di sekolah, jadi sekolah itu guru yang kedua ya. Jadi kita, saya biasanya, ini pengalaman saya, saya setiap kali pulang sekolah, saya selalu bilang sama anaknya, bertanya gitu. Tadi kamu di sekolah ngapain aja? Terus belajar apa aja? Nah, dengan komunikasi yang baik dengan anak ya dari kecil, walaupun nanti kita gak bertanya kepada anak, dia akan bercerita sendiri kepada kita. Nah, oh begini loh, Mami, tadi ada yang berantem di sekolahan gitu misalnya. Terus saya nanya, kamu ikut berantem gak? Enggak, saya gak ikut berantem, lihat-lihat aja gitu. Nah jadi gini, setelah kita sering-sering mengajak komunikasi ke anak, tentunya itu lebih gampang ya untuk menjadi tahu bahwa anak itu impiannya apa. Dan dia mau arahnya kemana. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jarang-jarang ngomong sama anak, ya mungkin anaknya juga merasa, ya mamanya atau papanya ini cuek-cuek aja, saya untuk apa. Dalam hal ini bukan berarti anaknya gak mau ngomong loh kadang-kadang. Mungkin juga misalnya seperti ini ya, ini pengalaman juga. Sebelum kita tanya gitu, pada saat misalnya kita sedang berbicara dengan anak, kita banyak secara tidak sadar meremehkan, membuli mungkin ya. Misalnya apapun yang diceritakan, ah ini anak kecil tahu apa sih, ini anak kecil ngomong apa, kamu tahu apa. Kemudian ada yang mengatakan, saya pengen jadi guru. Nah jadi guru itu gak ada gunanya, gajinya kecil, ini dan semua. Kadang kita secara tidak sadar mematakan impian-impian itu ya. Akhirnya ketika kita beneran nanya, dia gak mau kasih tahu lagi. Mungkin gitu juga ya, Bu Yulia. Benar-benar sekali, itu sangat bagus sekali ya, Angkel. Jadi kita ini sebagai orang tua, itu adalah menjadi, jangan sampai kita mematakan juga semangat anak. Malah kita tuh mendorong dan memberi semangat ya. Karena impian itu apapun baik, dan kita harus arahin anaknya untuk menjadi lebih baik ya tentunya ya. Jangan malah yang seperti Angkel tadi bilang ya, Angkel bilang jadi diledekin apa ya, dia gak mau ngomong lagi. Misalnya dia mau jadi pemain musik, nanti dibilangin, ngapain kamu musik? Kalau misalnya gak terkenal, kamu juga paling jadi pengamen gitu kan. Nah jadi dia merasa, jadi mungkin dia merasa, oh hanya segitu. Jadi mental dia juga menjadi lebih rendah ya. Jadi dia lebih kayak merasa, wah saya hanya sebatas itu, dihargai orang tua, begitu. Padahal tadi Bu Yuliana mengatakan bahwasannya impian itu kan hanya membuat imajinasi ya buat anak, supaya dihargai, supaya bisa tahu. Belum tentu ya, karena kan berubah-ubah juga. Jadi untuk anggapinya sangat serius ya langsung. Ya, benar. Apalagi kalau pada saat masih kecil, itu kita gak ini, justru kita bilang, wah bagus kamu, mau jadi pilot. Dulu anak saya waktu kecil juga ngomong gitu. Gara-gara lihat pesawat terbang, enak ya, bisa terbang ya ke sana kemari, mau jadi pilot. Oh iya bagus. Yang penting kamu juga, justru dengan dia kata seperti itu, kita harus mendukung. Kalau kamu mau jadi pilot, kamu harus menjaga loh kondisi mata kamu, tinggi badan kamu, gizi kamu. Nah itu jadi membuat dia lebih semangat. Walaupun nantinya dia tidak menjadi pilot, tentunya hal-hal positif yang dia dapat akan menjadi berguna untuk dia sendiri. Oh gitu. Ternyata simpel banget. Ya ini saya gak sabaran ini mau mendengarkan cara yang ketiga sampai ke enam ini. Silahkan dilanjutkan sis ini, luar biasa. Dua aja sudah ntar saya praktekan ini. Silahkan sis, yang ketiga. Terima kasih. Penasaran ini. Untuk cara yang ketiga adalah orang tua menjadi panutan yang baik. Nah disini ya, disini ada gambar superwoman ya. Jadi mamanya terbang gitu ya. Jadi gini, kalau anak misalnya melihat nih orang tua, wah mama saya jadi superwoman, terbang. Mungkin gak sih kepikiran anaknya, saya mau menjadi seperti ibu saya, saya mau terbang juga gitu. Nah itu suatu hal yang positif ya yang buat anak ya. Jadi kita juga harus memberi contoh yang baik kepada anak. Yang seperti uncle tadi bilang, misalnya bangun jam tujuh. Jangan anaknya udah sekolah, bangun duluan jam enam, tapi malah orang tuanya bangun belakangan. Nah itu yang ini ya. Apakah ini bangunin sama anak ya? Ada sebagian orang tua yang seperti itu, tapi ya jarang sekali ya. Jarang sekali. Saya tapi tahu dan saya gak perlu sebutin namanya. Nah ada teman saya seperti itu, dan dia juga cerita, saya setiap hari dibangunin anak saya gitu. Bilang. Ya itu gak wajar ya, sebaiknya orang tua yang memberi contoh ya kepada anaknya. Ya ada yang bilang gini, kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ibaratnya gini, misalnya sifat anak, karakter anak, itu biasa mengikut ya. Jadi anak itu mengikut ayah dan ibunya. Biasanya kalau misalnya ibunya yang rajin olahraga, biasanya anaknya itu pasti dia akan ikut. Oh, ayah ibu saya rajin loh, olahraga loh. Berarti saya harus menjadi seperti mereka. Kenapa? Dengan olahraga itu sehat ternyata gitu. Jadi anak bisa tahu ya, dengan kita olahraga dia melihat. Tanpa kita ajak pun dia akan ikut sendiri gitu. Misalnya jalan pagi. Oke, kita seminggu sekali jalan pagi. Mereka akan ikut gitu. Jadi itu yang panutan ini sangat penting ya untuk anaknya. Jadi misalnya anak merasa, ya ibunya aja seperti itu. Kenapa saya mesti harus, yang tadi bilang poin pertama disiplin. Nah kita ngomongin anak, suruh disiplin. Tapi kitanya sendiri enggak. Tentunya anak akan berpandangan beda gitu. Jadi hanya menyuruh gitu, bukan menjadi panutan. Kalau menjadi panutan itu akan diingat ya dalam otak anak ya. Jadi dia itu memang benar-benar mengerjakan sesuatu yang membuat diri dia happy ya. Jadi apa yang dia kerjain itu, oh iya ini loh semangat ini seperti ayah dan ibu saya loh. Begitu. Jadi dia tidak merasa terbebani gitu ketika dia juga melakukan hal-hal yang positif ya, yang baik. Gitu tentunya ya. Nah, yang keempat adalah mengajak anak, diskusi, dan selalu ada waktu untuk anak ya. Kita sebagai orang tua, biasanya suka begini nih. Wah saya enggak ada waktu pulang kerja, suka-suka, udah enggak ngobrol lagi sama anaknya gitu ya. Nah, kalau biasanya ini sebaiknya tuh kalau ada anak dan orang tua, itu diskusi ya pada saat misalnya jam makan, ya itu kalau anak-anak udah dewasa ya. Tapi ketika anak-anak masih kecil tentunya misalnya orang tuanya kerja, sepulang kerja, seenggak-enggaknya orang tua harus mengetahui kondisi anak. Dan ajak ngomong atau diskusi kecil gitu kan setelah ada waktu lagi, misalnya setelah jam makan atau apa bisa ngobrol bareng. Nah, biasanya saya itu dulu waktu saya anak-anak kecil jam tujuh tuh kumpul, kita kumpul bareng. Ya di situ mungkin bikin PR, anaknya masih TK gitu kan, bikin PR atau apa, diskusi, ngobrol gitu. Nah, dan ketika anaknya mau apa ya, misalnya anak membutuhkan apa, nah kita tuh harus ada waktu gitu untuk anak. Dalam hal ini misalnya ya, di grup WA misalnya pada saat ini. Kalau saya biasanya, kalau ada grup WA keluarga, itu saya pasti nomor satukan. Karena apa? Bagi saya keluarga itu penting ya, karena dengan adanya dukungan keluarga, maka anak akan merasa, oh ya saya punya suatu keluarga loh yang mau mendukung saya, mau mewujudkan impian saya gitu. Jadi dia juga merasa ada suatu hal yang positif yang membuat dia bisa lebih baik ya. Jadi nggak merasa, oh saya sendiri. Karena dalam hal ini kita juga, kalau misalnya anaknya ada sesuatu hal yang penting ya, maksudnya mau berdiskusi dengan kita dan minta pendapatan kita, dan kita selalu membilangin gini, oh iya saya nggak ada waktu, udah gini, ntar aja gitu. Pertama, kedua, dan anaknya akan merasa, wah bertanya juga nggak ada guna, nanti juga dibilangin seperti itu. Nah, jadi untuk satu, kedua, ketiga, dan seterusnya anak akan merasa tidak mau lagi gitu ya, ngajak diskusi atau apa. Nah, yang rugi nanti tentunya orang tua sendiri ya, setelah anak dewasa baru merasa gitu. Kalau anak masih kecil ya nyaman-nyaman aja gitu. Ini biasanya orang tua masalah itu ya, setelah anak remaja. Nah, itu baru banyak sekali permasalahan yang orang tua hadapi. Nah, di sini saya juga ingin berbicara karena apa? Ternyata dari kecil itu penting gitu. Penting, penting sekali dari kecilnya, dari disiplinnya atau apa yang tentang anak ini ya, impian anak. Itu penting sekali, karena setelah dewasa itu akan lebih susah ya untuk kita mengajak mereka lebih baiknya gitu. Iya. Bu Yuliana, ini cara ketiga dan keempat ini luar biasa. Jadi saya jadi ingat, kita jadi panutan atau contoh buat anak itu harus sesuai ucapan dan tindakan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar misalnya, kita hanya bisanya menyuruh-nyuruh anak misalnya. Pegang piring yang baik, pegang cangkir yang baik, ini aus pecalo, mata kamu gimana, pegang ini aja nggak bisa. Tapi kita berharap selalu mengajarkan, jadi anak itu harus hopan, putur katanya baik, kemudian sesuatu yang jangan teriak-teriak, jangan pakai bahasa yang halus. Tapi waktu kita, tindakan kita terhadap dianya itu kasar banget dan ini kadang anak jadi bingung ya. Nah itu mungkin ya harus insropeksi juga ya. Ya saya juga harus hati-hati ini, ucapan sama tindakan itu ternyata ditiru ya sama anak ya. Dia lebih melihat dan lebih percaya dengan apa yang dia lihat dan dengar dibandingkan apa yang kita suruh ya. Benar sekali. Jadi dia mungkin apa yang kita suruh, apa yang kita bicarakan, dia hanya masuk kanan keluar kiri. Apa yang dia lakukan adalah yang mengikuti kita gitu, mengikuti apa yang kita lakukan. Misalnya kita bilang, oh iya kita harus bangun, jangan telat ya pergi sekolah. Kita sendiri telat, dia bisa lebih telat dari kita gitu. Iya, dan yang ada kalanya kan begini, orang itu kan nggak perfect ya Bu Yuliana ya selalu ada kekurangan. Sebagai orang tua juga ada kekurangan. Iya, benar. Saya punya satu, saya jadi ingat ya ketika ini gabung dengan yang cara keempat itu, bagaimana orang tua misalnya yang buta huruf, dia pengen anaknya itu rajin belajar, kemudian kerja NPR dan semuanya, tapi dia sendiri nggak bisa jadi panutan. Karena dulu itu nggak punya kesempatan untuk belajar. Dan jamannya kan beda, artinya jadi buta huruf. Tapi kepengen anaknya jangan buta huruf. Nah ini mau jadi panutan kan sulit. Nah saya jadi ingat ketika dipadukan dengan cara yang keempat dari Bu Yuliana, saya ingat dulu ada seorang bapak, itu dia nggak bisa mengerjakan PR anaknya, tapi dia selalu punya waktu ketika anaknya mengerjakan PR, dia cukup duduk memberikan semangat biar anaknya yang mencari dan dia menemani anaknya. Dan anaknya tahu bahwasannya bapaknya memang nggak bisa. Tapi atas dukungan itu, itu jadi panutan juga ya. Benar, benar. Benar sekali. Jadi walaupun orang tua nggak bisa, dengan dia di sebelahnya itu menjadi dorongan banget ya buat anaknya. Orang tua saya ini baik banget loh, walaupun dia nggak bisa baca, nggak bisa apa, dia tetap mendampingi saya. Itu motivasi yang sangat bagus sekali untuk anaknya ya. Wah, ternyata bapak itu sudah mempraktekan cara yang Bu Yuliana juga ya. Ini keempat aja, ini udah luar biasa. Nah selanjutnya bagaimana ini Bu Yuliana? Yang kelima sama ke enam ini makin penasaran. Baik, untuk yang kelima adalah mengarahkan anak berpikir positif. Nah ini ya penting sekali ya. Kita biasanya orang tua selalu, misalnya dalam hal positif ini ya, ketika anaknya gagal, pasti dalam meraih impian itu tentunya ada rintangan, halangan, itu nggak menutup kemungkinan anaknya juga berpikir negatif ya dalam hal, aduh udah deh, saya kayaknya nggak bisa deh, nggak sanggup. Nah kita harus memberikan dorongan kepada anak untuk berpikir positif. Jadi pikir positif begini, tentunya halangan dan rintangan itu pasti ada, dan kamu harus berjuang gitu. Menghadapi apa yang ini, berpikir positif dalam hal misalnya kita berpikir nggak bisa, dan tentunya dengan berpikir positif itu pasti lebih baik ya tentunya ya. Nah disini juga dalam hal berpikir positif, saya juga suka gini ya, biasa orang tua itu melekat ya kepada anak ya. Apa maksudnya, jadi orang tua itu merasa, oh anak saya ini, anak saya yang kecil ini, walaupun dia udah dewasa, pasti masih menganggap mereka tuh masih anak-anak. Jadi suka-suka anaknya mau udah SMP gitu, mau pergi sama temen, nggak dikasih. Mau ini, nah itu orang tua melekat ya sama anak ya. Nah ini harus kita itu orang tua, kalau sebisa mungkin melatih untuk melepas ya. Dalam arti bukan, oh ya kita biarin aja anaknya. Kita tetap pantau, misalnya aja ya, ada dalam hal ini misalnya ya. Saya sering lihat tuh di kompleks saya, orang-orang tuh tiap pagi suka bawa anjingnya ya, anjing yang kesayangannya misalnya bagus, pakai tali jalan bersama ini. Nah anjing itu ketika dia tidak dilepas talinya, tentunya radiasi yang dia ini hanya segitu-segitu aja. Misalnya dia setop di taman, ketika setop di taman, hanya sebatas yang dia bisa ini, tali itu. Tapi ketika talinya dia lepas, dan anjing itu tentunya bisa menguasai taman itu ya. Dia bisa tahu, oh di sini ada apa, di ujung taman itu ternyata ada bunga yang indah. Nah kita juga nggak tahu ya, itu hanya seekor anjing ya. Di sini kita bayangin aja, seekor anjing aja yang ketika dilepas, dia akan membuat diri dia itu kayaknya seperti bahagia banget gitu. Nah di sini orang tua juga harus menyadari ya, kita kalau misalnya melekat sama anak, ternyata anaknya itu merasa gimana ya, tertekang gitu, tertekang gitu. Jadi kita bisa, kenapa ya saya nggak dikasih pergi sama orang tua saya, sedangkan teman-teman lain boleh gitu. Nah di sini kita penting ya orang tua. Ada juga yang malah orang tua ya, yang tidak mengizinkan anaknya untuk kuliah di luar negeri misalnya. Padahal ya itu padahal impian anak yang, anaknya merasa ini impian saya yang benar-benar saya mau gitu ya. Untuk mewujudkan itu saya harus keluar gitu dari zona aman ini kan. Biasa kalau sama orang tua zona aman, makanan udah disiapin, tentunya baju udah dicuci gitu kan di sini kan. Nah kalau misalnya dia pergi sendiri, tinggal sendiri di luar negeri, tentunya dia harus bisa menjaga diri dia sendiri gitu. Untuk meyakinkan orang tuanya bahwa saya mampu sendiri dan dia juga harus berjuang untuk diri dia sendiri gitu. Dalam hal ini ya mengarahkan anak positif, ya kita juga harus memberikan tahu ya bahwa anaknya, seandainya kamu ingin mewujudkan impiannya, kamu harus seperti ini loh. Kalau kita memberikan kamu suatu hal yang positif, tapi kamu juga harus meyakinkan kita orang tua bahwa kamu bisa mampu sendiri di sana. Gitu ya kira-kira tim. Nah ibu Juliana, hampir semua orang tua itu tidak rela. Jadi pikiran positifnya ini kan susah, jadi melekat. Jadi ketakutan itu kan sebenarnya pikiran negatif. Nah jangan-jangan, jangan dikasih dah, nanti pergaulannya bagaimana. Jadi nggak diizinkan keluar, nggak diizinkan keluar negeri. Jadi kemelekatan, kemudian ketakutan, pikiran negatif itu kan melekat, berlandaskan ya, berbalut dengan rasa katanya sayang anak kan begitu. Padahal kan nggak juga ya. Tapi bagaimana ibu Juliana bisa menerapkan, bisa pikiran positif, kemudian bisa mengurangi kemelekatan, bisa mengizinkan anaknya kuliah di luar negeri itu, bisa diceritakan apakah memang tidak ada rasa itu, tapi secara normal sih harusnya setiap orang juga mempunyai kemelekatan ya. Pikirannya pasti agak negatif-negatif ya. Nah gimana kiat-kiatnya, ibu Juliana? Nah benar sekali, ini pertanyaan ini dan memang benar-benar saya, waktu anak saya yang pertama, itu saya benar-benar nggak mengizinkan saya tuh melekat sekali sama anak. Nah ini pengalaman saya yang boleh ya nanti teman-teman semua melekat sekali dan saya tuh nggak bakalan suruh anaknya tuh sekolah di luar negeri. Tapi ketika anaknya mau, kemarin yang anak saya yang pertama itu ke Singapura ya, sekolah. Saya nganterin dia lima hari di sana. Setelah lima hari, tentunya saya pulang ya, ngurus apa. Dan saya sengaja memberikan tempat kos yang ada ibu kosnya. Karena apa? Begitu saya tahu ntar dia apa kan, saya langsung bisa kontak ibu kosnya kan. Tentunya ibu kosnya bilang, iya nggak apa-apa, nanti kalau hari minggu atau apa saya ajak pergi jalan-jalan gitu kan. Gimana mengenalkan suasana di luar negeri. Nah itu saya sempat nangis. Waktu itu ketika udah lima hari mau pulang, itu anak saya teriak-teriak katanya gini, Mami ini benar ya saya ditinggal di sini sendirian gitu. Nah saya ketika dia nangis, naik lagi tuh. Itu kebetulan apartemen yang dia tinggal itu, kondonya itu lantai lima ya. Jadi saya naik lagi ke sana, sampai ibu kosnya bilang begini, Itu taksi udah nunggu kira-kira satu jam. Katanya, ini ibu bakalan telat nih ke bandara, Kalau begini terus, naik turun, naik turun, nggak berangkat-angkat gitu ya. Setelah itu, akhirnya ibu kosnya bilang, yaudah nggak apa-apa, tinggalin aja. Ntar saya yang urus gitu kan. Nah abis gitu, saya tetap maksudnya di, itu nangis gitu kan. Saya juga sedih gitu kan, anaknya karena melekat sekali ya. Mungkin dari kecil, saya udah bersama. Jadi ketika harus berpisah dengan anak, ya seperti ini gitu. Yang tadinya juga nggak mau ya, mengizinkan dia ya. Akhirnya sampai di taksi, terus sampai bandara, itu masih nangis. Nah pas masuk pesawat juga nangis-nangis gitu kan. Sebelah saya kebetulan laki-laki ya, dia sampai lihat saya begini, ada apa ya bu? Saya saking nangisnya tuh nggak bisa jawab. Yaudah, udah, nggak usah jawab kan. Saking ininya ya, saya bener-bener loh. Abis itu pulang ke rumah, saya sampai di rumah itu dua bulan. Dua bulan nangis setiap hari, ke kantor juga matanya bengkak-bengkak gitu kan. Kayak matanya udah kayak pandai gitu. Bayangin dua bulan tuh tiap hari nangis. Kalau lagi kerja nggak, kalau lagi nggak inget, saya nggak nangis. Tapi kalau pas lagi diem gitu, saya nangis. Dan setiap hari saya masuk ke kamarnya dia, itu buka-buka itu loh. Bisa buka kamarnya, lihat-lihat. Waktu itu adiknya bertanya kepada saya, adiknya ada di Jakarta. Dia bilang gini, Mami, Cici kan nggak ada di sini, ngapain masuk-masuk kamarnya gitu. Nah, itu saya juga nggak sadar loh, bener loh. Orang bilang tuh kayak seperti kehilangan pacar ya. Jadi, bener-bener kayak merasa gimana ya. Terus banyak temen yang nasehatin. Terus ada suami juga nasehatin. Anak saya yang kedua juga bilang, udah waktu itu jamannya BB sih ya, BBM masih ya. Saya setiap hari juga BBM sama dia. Mas Yudha, udah Mami, aku baik-baik aja kok di sini gitu. Anaknya yang di sana seminggu udah oke. Mama yang di sini, dua bulan. Nah, abis gitu saya juga bingung ya waktu itu gimana ini caranya ya. Saya juga tahu sebenarnya ini suatu hal yang saya nggak mau gitu. Tapi saya nggak bisa. Gimana caranya nggak bisa gitu kan. Nah, suatu hari saya berkesempatan, ini karma baik sekali ya. Saya itu diajak temen itu meditasi. Saya waktu itu dibilang gini, Bu Yuli meditasi aja coba, mungkin bisa tenang. Ah, saya nggak mau, saya nggak ngerti. Saya bilang gitu, saya nggak ngerti sama sekali meditasi itu seperti apa ya. Nantinya kayak apa gitu kan. Nah, akhirnya ya karena kondisi saya yang seperti ini, saya pikir ya boleh juga ya. Saya coba gitu kan. Karena temen, suami, nasihatin, saya nggak kayak merasa, ah itu nggak masuk di akal saya gitu. Saya kalau melekat itu bener-bener kayaknya merasa bener-bener tersiksa. Saya sekarang baru tahu gitu. Nah, setelah saya meditasi ya, pelan-pelan itu kira-kira hampir sebulan, dua bulan gitu. Saya baru tahu bagaimana tuh cara melepas. Itu yang itu. Yang tadinya saya tuh bener-bener melekat sekali. Dan merasa bahwa apa yang diucapkan temen, dinasehatin temen, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ketika meditasi, saya merasa bahwa, oh ini loh caranya. Ini saya juga mau mengarahkan temen-temen ya, yang maksudnya sekarang juga untuk meditasi ini bukan untuk hanya orang yang sakit ya. Bahkan di luar negeri sekarang di rumah sakit di mana itu diarahkan untuk meditasi ya. Untuk menjadi mengikis ini ya, kayaknya kita merasa, oh ini loh pendapat saya loh yang benar gitu loh. Kadang meditasi ini adalah suatu teknik ya. Teknik cara bagaimana kita membuat diri kita ini, batin kita ini tahu bahwa, oh ya ini adalah suatu hal yang patut kita lepas gitu. Nah ini terbukti ketika anak saya yang kedua itu berangkat ke Beijing ya, waktu itu ngambil S1. Nah saya waktu mengantarkan dia dan pulang itu nggak nangis sama sekali. Dan bahkan ada yang bilang ya, harus kasih tahu ke anaknya, kenapa saya nggak nangis. Dalam arti gini, ntar anaknya beranggapan kok pilih kasih ya, kenapa cicinya nangis dua bulan, dia berangkat tuh nggak nangis sama sekali. Malah nah kita harus kasih tahu, kondisi batinnya kita itu sudah berbeda. Makanya kita nggak nangis sama sekali. Itu pengalaman saya yang saya juga ingin berbagi kepada temen-temen itu penting sekali ya. Ternyata meditasi itu bisa membuat diri kita itu yang tadinya benar-benar melekat, menderita sekali gitu ya. Bukan hanya dalam melekat aja, kita juga menjadi lebih sehat. Dan kita juga menjadi lebih bahagia. Karena apa? Dengan meditasi kan membuat detak jantung kita. Ketika kita meditasi kan diem gitu kan. Jadi kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan meditasi itu. Gitu loh angka pengalaman saya tentang meletaknya. Luar biasa ya. Ini benar-benar sudah dipraktekan dan ini berguna sekali. Ini layak ditiru ya. Memang kita harus melepas ya. Kalau nggak dilepas bagaimana dia mewujudkan impiannya ya. Itu kan bukan impian kita. Secara logika kan memang benar ya. Artinya nggak melepas, artinya kan masih di sekitar kita. Jadi ibaratnya ya masih terikat dengan tali dan kita masih pegang talinya. Yang tadi diilustrasikan dengan anjing itu. Jadi bagaimana mungkin kita di satu sisi pengen dia mewujudkan impiannya. Tapi di sisi lain kita pegang talinya. Kita nggak memberikan kebebasan. Kita masih melekat ya. Masih banyak ketakutan. Nah itu ternyata ya nggak mungkin bisa terwujud. Jadi sama-sama menderita akhirnya. Nah dengan berlatih seperti itu, ternyata anak pulinya lebih cepat ya. Namanya dia masih remaja. Seminggu saja sudah bisa beradaptasi. Nah bayangkan kalau kita tidak berani melepaskan seperti itu. Misalnya anaknya sudah berumur. Tetap ada ketakutan. Sama seperti anjing itu ya, Bu Yuliana. Kalau sudah selalu tidak diberikan kesempatan untuk bisa bebas di sekitar taman itu, ketika dia sudah menua, anjing ini juga dia tidak akan berani. Meskipun sudah dilepas. Benar sekali. Bukan dilepas, artinya terlepas. Pemiliknya sudah nggak ada, artinya sudah meninggal. Anjingnya tetap nggak terbiasa lagi. Sudah berani, benar. Anjingnya luar biasa. Waduh, ini hebat banget. Nah, yang terakhir ini, Bu Yuliana. Bagaimana ini? Seru banget. Yang terakhir, caranya memfasilitasi biaya sekolah anak. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Jadi, ketika kalau saya, pengalaman saya waktu ketika anak masih SD gitu, saya sudah berpikir bagaimana ya untuk membiayai anak sekolah nantinya tentu kita mau ini. Nah, saya itu masuk asuransi, tapi ini nggak promosi ya. Saya nggak jualan asuransi, nggak apa. Jadi, saya berpikir, oh asuransi pendidikan ini perlu ya. Waktu itu saya mengambil untuk ketika anak kuliah, nah itu bisa dipakai nantinya. Tapi, saya juga tidak menutup kemungkinan, menyarankan ketika saya menyiapkan biaya anak itu, tidak menutup kemungkinan saya mengarahkan anaknya untuk agar anaknya bisa mencapai beasiswa ya. Jadi, kalau misalnya kita juga mengarahkan anak dari kecil dengan disiplin dan sekolah juga baik, tentunya kan nilai, dan ini kita juga bisa ini ya, anak tentunya berbeda-beda. Ketika anak bisa mencapai nilai yang tertinggi dan mendapat beasiswa itu menjadi suatu kebanggaan buat anaknya dan buat orang tua juga ya. Tapi dalam hal ini, kita juga tidak menutup kemungkinan bisa mewujudkan impian anak itu ketika anaknya mau berusaha mendapatkan beasiswa. Jadi, walaupun orang tua yang belum mampu atau ini, bisa terwujud juga impian itu. Nah, dari kecil kita sudah tanamkan di pikiran anaknya, pikiran positif. Jadi, kamu bisa mewujudkan impian ini, dari kecil kamu sudah bisa loh gitu. Jadi, dengan belajar yang tekun, giat, kan nilai akademinya kan bagus. Tentunya dia juga menjadi percaya diri bahwa saya pasti mampu mencapai apa yang saya impikan. Gitu ya mungkin dari saya ya, Angkel. Bagus, luar biasa. Memang sangat perlu ya perencanaan ya. Jadi, kita kalau mampu, kita harus mulai menyisikan sedikit tabungan ya buat pendidikan anak. Yang kedua adalah kita bisa mendorong anak untuk mencari beasiswa ya. Nah, bukan mencari, tapi kita ikut. Ikut mendukung, ikut terlibat, ikut mencari tahu. Kadang kan mencari tahu kan nggak perlu biaya ya. Kita bertanya pada teman-teman kita, gimana anaknya mendapatkan beasiswa, informasi. Nah, tentu dukungan-dukungan seperti ini anak sangat membutuhkan ya Bu Yuliana ya. Nah, jadi dia tahu pentingnya belajar. Jadi, masalah biaya itu bisa diselesaikan lebih awal. Untuk supaya bisa banyak program. Kalau mampu, ya sudah. Kalau tidak mampu, coba cari beasiswa. Mampu pun kadang dapat beasiswa itu satu kehormatan. Iya. Dan beasiswa itu macam. Jadi, ada anak yang tidak pindah, tapi ada beasiswa untuk anak yang kurang mampu. Benar-benar sekali. Yang penting ada tujuan dari anaknya, kita bantu wujudkan seperti itu, itu luar biasa banget. Wah, ini sudah lengkap sekali N66-nya. Ini, kalau ada lagi ini, saya ingin ini nambah lagi ini. Pasti banyak cerita. Jadi, selain mewujudkan impian anak ini, saya yakin Bu Yuliana itu juga banyak segudang pengalaman. Tetapi, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya, Bu Yuliana ya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa ini buat para orang tua dan anak yang boro-boro, yang hubungannya kadang juga nggak akur. Gimana mau ngomong, gimana mau wujudkan impian, hubungannya sudah nggak akur. Nah, ini ada pesan-pesan apa. Berapa pentingnya sih sebenarnya untuk mewujudkan impian anak? Silahkan. Ini ya, teman-teman semua ya. Dalam meraih impian itu, tentunya kita orang tua harus mendukung anaknya. Dan bagaimana caranya? Kita tidak boleh tuh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Bahkan dengan anak yang orang lain gitu ya. Dalam keluarga sendiri tentunya karakter anak yang satu dan yang lain itu berbeda. Saya aja anak dua itu berbeda. Apalagi yang anaknya tiga, empat. Nah, sekarang mungkin hanya batasnya empat ya. Kalau zaman dulu bisa sampai enam, tujuh gitu kan. Nah, itu orang tua biasanya tuh suka membandingkan. Nah, itu kalau bisa orang tua bijaksana. Jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Dan juga harus bersyukur ya. Bersyukur. Baik orang tua dan anak. Anak juga harus bersyukur ya. Kita bagaimanapun orang tua itu adalah yang paling berjasa untuk diri kita ya. Nah, untuk itu teman-teman yang mungkin sudah lama tidak menyapa orang tuanya. Bahkan pada saat pandemi ini di rumah berkumpul. Kadang nggak saling menyapa ya. Coba setelah sharing ini, teman-teman pulang katakan kepada orang tua atau kepada anaknya bahwa kami orang tua mendukung dan menyayangi anak dengan sepenuh hati. Bila perlu, peluk ya orang tua ya yang sudah lama gitu. Kan kadang orang tua nggak pernah merasa diperhatikan atau apa. Nah, ini penting sekali ya. Dalam hal ini, seburuk apapun orang tua kita, mereka adalah orang yang berjasa terhadap kita. Jadi, walaupun kondisi apapun, kita sebagai anak, kita harus berterima kasih ya. Dengan mengucapkan terima kasih dan mungkin dengan pelukan kepada mereka. Itu akan menguatkan kita ya. Apalagi pada saat pandemi ini ya, kita harus sama-sama saling menjaga ya, keluarga agar bisa lebih baik ya. Nah, kesimpulan dari mewujudkan impian ini, saya penting sekali. Yang pertama adalah membayangkan ya, membayangkan keberhasilan dari impian itu. Misalnya, anaknya pengen jadi dokter. Sering-seringlah kita berkata kepada anak, misalnya, oh dokter itu seperti ini loh. Dan anak juga membayangkan menjadi dokter yang berhasil. Karena apa? Ketika kita membayangkan impian itu, maka impian itu akan lebih cepat terwujud ya. Jadi, kita merasa, oh ya seperti itu loh dokter. Jadi, mencapai kesananya itu lebih gampang gitu. Nah, itu yang pasti dengan. Yang kedua adalah dengan tekun dan disiplin. Jadi, kita benar-benar harus melaksanakannya dengan disiplin ya. Dengan disiplin dan tekun, pasti cita-cita itu akan terwujud. Ya, saya doakan semoga teman-teman di sini, semua juga para orang tua dan anak-anaknya, sukses ya dalam mewujudkan impian anaknya. Nah, ya gitu aja. Angkel dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dan satu, jangan lupa ya Bu Yuliana ya, harus yakin dengan apapun impian itu. Jadi, dengan keyakinan kita baru punya ketekunan ya, punya disiplin. Dan kita membayangkannya kita harus yakin. Ini hanya masalah waktu doang. Pasti akan terwujud. Wah, luar biasa. Luar biasa ya Bu Yuliana ya. Terima kasih Bu Yuliana atas sharing di siang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Angkel. Sampai jumpa.